Intro Kami arema, salam satu jiwa, di Indonesia, kan selalu ada, selalu bersama, untuk kemenangan ini Berita sore ini, perbedaan cara main persiraja yang mengejutkan arema Ada perbedaan cara main persiraja bandar Aceh saat melawan arema di pekan 24 Liga 1, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 dibandingkan putaran pertama lalu Hal itu diakui pelatih karteker arema, FX Januar Pada pertemuan kali ini, persiraja mampu menahan imbang arema satu-satu Bahkan, mereka sempat unggul dulu di akhir babak pertama lewat gol Leo Lelis sebelum akhirnya disamakan oleh penalti Carlos Portes di awal babak kedua Padahal, sebelumnya di putaran pertama lalu, arema bisa menang cukup telat 2-0 Namun, Januar punya alasan kuat mengapa hal itu bisa terjadi Memang persiraja terlihat berbeda sekali cara bermainnya Sebelumnya, mereka bermain lebih terbuka, mungkin karena punya target memenangkan pertandingan, kata Januar dalam sesi jumpa per setelah pertandingan FX Januar menyebut persiraja saat ini tampil lebih bertahan, termasuk saat menghadapi arema Bahkan, bisa dilihat mereka bermain dengan taktik parkir bas, di mana ada 5-6 pemain dipasang di area pertahanan sekitar gawang Sementara, arema yang menginginkan kemenangan, tidak tampil seperti biasanya yang kerap menunggu lawan menyerang lebih dulu Kali ini, skuad Singo Eden terpancing untuk tampil menyerang lebih dulu Saat ini berbeda, saya lihat persiraja bermain lebih bertahan dengan dalam dan lebih rapat Mungkin mereka punya target berbeda dari sebelumnya Itu yang membuat kami mencoba membongkar pertahanan mereka Mungkin itu butuh sesuatu hal yang lebih, dan ini hasilnya kami imbang, pungkasnya Arema FC dipastikan tak bisa menurunkan kekuatan terbaik saat bertemu persiraja bandar Aceh Pada pekan ke-24 Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Gita Gianyar Bali, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 Setidaknya, ada enam pemain yang terkonfirmasi tak bisa tampil Bahkan, empat diantaranya adalah para pemain yang berperan cukup penting pada sejumlah lini permainan tim Singo Eden Kusedia Hari Yudo dan Adil Senmarinya harus istirahat beberapa waktu Mereka sedang pemulihan cedera, ucap Eduardo Almeida dalam konferensi First Virtual, Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 Begitu juga dengan Bagas Adinugroho dan Muhammad Rafli Ada cedera ringan dan butuh waktu untuk memulihkan kondisi, sambung pelatih Arema FC asal Portugal itu Situasi ini pun memberi kesempatan Eduardo untuk merotasi pemain Pasalnya, hal ini cukup penting di tengah padatnya jadwal dengan masa recovery 4-5 hari saja Yang pasti, kami persiapkan tim ini secara maksimal Para pemain yang absen sudah pasti kami siapkan pengganti sepadan, tandas pelatih semen padang tersebut Teguh Amiruddin bakal kembali menjadi andalan di bawah mustar gawam Arema FC saat hadapi Persiraja Sementara absennya Bagas Adinugroho memberi kesempatan Fabiano Beltrame untuk debut sebagai starter Setelah Sandi Sute bakal mengisi posisi Muhammad Rafli saat Arema FC menghadapi Persiraja Terima kasih 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 Terima kasih